Intro Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau bor di rumah sakit saat ini sudah 56% dan ruang ICU 79%. Kondisi ini sudah jauh lebih baik, lebih rendah dibandingkan dengan pertengahan Juli lalu. Saat ini keterisian tempat tidur di rumah sakit untuk pasien isolasi mencapai angka 94-95%. Anies menilai kasus aktif di wilayah DKI Jakarta menunjukkan tren menurun. Namun jumlah ini belum mencukupi untuk dinyatakan sebagai zona aman. Dibutuhkan angka positivity rate di bawah 3%, sementara saat ini angka positivity rate berada di 13%. Bor di tempat tidur isolasi rumah sakit 56%, kemudian ICU 79%. Ini sudah jauh lebih rendah dibanding pertengahan Juli, pada saat itu kita diangka 94-95%. Sekarang turun sudah menjadi 56%, kemudian ICU juga sudah turun menjadi 79%. Positivity rate kita sempat 45% lalu turun menjadi 13% sekarang ini dan kita mau masuk wilayah aman itu di bawah 5%. Sementara itu pasien COVID-19 di rumah sakit persahabatan yang sempat dirawat di tenda darurat, kini sudah dirawat di dalam gedung rumah sakit. Meski tak ada pasien, tenda darurat tetap terpasang. Di Bekasi, Jawa Barat, saudara juga mengalami penurunan bor yang signifikan. Bahkan, tenda darurat yang dijadikan ruang triase di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat telah dibongkar. Saat ini, area tenda darurat telah difungsikan kembali untuk lahan parkir. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meminta warga tetap waspada untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi. Dari lihat, setiap rumah sakit kan kosong, tenda itu ya lebih baik kita buka dulu. Mudah-mudahan kasus ini adalah yang terakhir, selesai. Dan kita juga berharap terus dari tracking yang akan kita lakukan untuk memetakan kemungkinan-kemungkinan di kelurahan, di RW atau di RT yang dimungkinkan menjadi penyebab itu bisa kita identifikasi dari awal. Penurunan kasus COVID-19 Terima kasih telah menonton!